Sedara masyarakat yang menjalani isolasi dan karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta kembali bertambah. Hari ini ada sekitar 500 orang yang tengah menjalani karantina. Dari kapasitas tempat tidur sebanyak 3.675, kini tersisa sekitar 3.187 tempat tidur. Untuk perawatan, pihak Rumah Sakit Wisma Atlet menempatkan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi dan warga yang menjalani karantina di tower yang berbeda. Jurubicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada satu tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Temuan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing yang dilakukan oleh tim Balikbang Kementerian Kesehatan. Dari tambahan 27 kasus saat ini, memang ada satu kasus positif Omikron yang kita dapatkan dari pemeriksaan swab salah satu petugas kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Yang artinya sama dengan kasus pertama yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar.